Jadi pagi-pagi, paling enak di Penang itu ngopi dulu Jadi banyak banget kerday kopi di mana-mana Lu, basic lu bisa pilih dimana aja Dan disini kopinya mungkin Kayak very fresh fruit gitu kali ya Bahwa dimasak gitu Kita sengaja, karena disini ada kelompok orang lagi pada ngopi Kayaknya mereka orang lokal Jadi, we go with the lokal Mulai hari dengan yang... yang betul Kopinya malt banget deh Nggak pais sama sekali Oke, let's start the day Halo, sekarang kita mau makan mie rebus di Bangkok Lane Masih di Penang Di sini mungkin karena makanan mie rebus itu masakan orang muslim Jadi dia jualnya kayak makanan yang ada kari-kari gitu Kayak roti prata, mie rebus, mie goreng Kita akan cobain mie rebusnya Kayaknya enak banget Jadi kita masih dalam edisi breakfast Penang Dan tadi gue baru check up kesehatan dan gue sehat Sekarang, aku mau makan mie rebus Yang mana yang sama Memang bawa Kesehatan Mereka Satu 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 ya, bagus, bagus, bagus dengan mutton, mutton? tidak, mutton, kita hanya ada squid di sini squid, squid kita ada soyaan, kita ada soyaan, kita ada potatoes, kita ada sepuluh, 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 squid, squid, oke brin sprout, brin sprout kita membuat chili, ya, tanpa chili, sangat bagus untuk kalian, oke kalian bisa ambil, semuanya, sangat bagus untuk kalian, oke? jadi di sini, dia nggak pakai daging yang aneh-aneh, cuma pakai cumi pakai toge, pakai selada, pakai tabu, pakai kentang terus pakai mie yang buat keluar sudah? ya oh, sangat cepat ya ini yang mie goreng ooooh WITHIN TARGET ini mie rebus ya, disini dia pake cumi doang men, tadinya mie gorengnya tuh pake ayam bersaus gitu ini halal ini ya? halal, dia pake cumi men ada, ga? ya oke oke, jadi gue mie goreng, disini mie rebus mie gorengnya nih kita misalnya agak pedas nih wah mie nya sih jadi dia pake cumi, ada tahu, ada toge ada cumi, ada celadanya wah, gue pake yang banyak yang mie rebus ada telur nih ada telur nih, telur rebus cuminya banyak loh, dikasi cuminya gini-gini sama ada tahu juga sama kentang oh ada kentangnya ya? iya gue yang goreng dulu ya cheers ya lu coba yang rebus dulu ketukeran ya oke dah terus tahu oh mie rebus juga kayaknya sedikit ya hmmm 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 enak banget hmmm manis duri wangi banget, wangi wok banget ya jadi dia ada perpaduan antara canis itu sama indian itu gitu teman-teman teman-teman enak nih teman-teman gede-gede banget ya teman-teman teman-teman sekali gak teman-teman teman-teman asin-asin bagus banget wow mie-nya merah-merah kalau gue coba mie-nya sendiri kenyal enak banget mie-nya sendiri udah enak banget gue coba ini aja ya mie ini enak-enak ada peris-perisnya ada peris-peris lada gitu cuma ini cumi asin nih cumi asin ya dia rasa deep banget nih warnanya tuh bikin diri kayak ada setex atau carbonara kayak ada setel-setelnya ber terus tadi dikasih jeruk ini kan bikin kayak ada asem-asem segera-segernya tapi rasanya very-very ini sebenernya rich banget tapi entah kenapa gak enak karena rasanya tuh asem-asemnya gitu peris-perisnya oke enak banget gue harus cobain dua-duanya deh dua-duanya enak banget hmmm nah rebus dia lebih mahal kayaknya kuatnya gak terlalu betul ya jadi sedikit dim banget iya tapi terbanyak pogenya gue akan cobain pakai pohon hmmm kuatnya ada asem-asem mandifnya juga cuma ada bau-bau kayak ada apa ya jadi lihat demi rebusnya saya rasa kayak kari dikit gitu ya ada sedikit kari-karinya gitu tapi dia warnanya merah ada kentangnya nih kentangnya enak banget tapi warnanya baik gitu kalau misalnya kamu share dia bakal dia nanya kamu mau tambahin mie-nya apa enggak supaya kamu bisa bagi dua hmmm kita kan beli dua jadi enggak tapi kalau misalnya mau bisa ya aku aku ya aku ya ini coba deh kayak kayak gitu kayak bawan rasa kayak bawan hmmm hmmm ini 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 hmm, gede gimana? lo bersuka mana? yang goreng atau yang rebus? gue goreng oh ya? iya kenapa? gue rasanya lebih mudah iya ya? kayak yang rebus lebih melo melo betul tapi ini kalo rebus panas-panas nih, kalau lo lagi sakit tongkorokan iya, aku udah senangnya berisnya tuh sopan sedikit tuan ya, you gotta eat here korsinya ga begitu banyak sih coba lagi hmm, cuminya memang dicuhi banget enak banget iya deh ini jujuran, cuminya di goreng lebih enak tapi dia kena wok ya jadi bak, lebih intens wok-gobnya juga bumbunya sampai karololasius ini tempatnya dimana namanya? Bang Lane kalau kalian google ada di sini banyak banget ada tempat makan kayak gini ya cuma ini tempat yang terkenal ya? ya jadi dibangstorio ditutupnya bangkok lain hmm gua ketemu kayak cherry congleto gitu banyak, terima kasih banget di waktu kita di pagi ini breakfast kita car mie biar rebus digoreng semuanya enak-enak semua jadi breakfast ini ga akan terima kasih banget udah nonton jangan lupa subscribe, like, komen kita ketemu lagi di video makan-makan yang berikutnya oke dadah ya 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 Terima kasih telah menonton!